Intro Halo pekebar pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bersama saya, Teguh Santoso. Intro Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 di UNESA Intro Kunjungi UNESKA Kediri, KC Media bagi tips branding institusi melalui konten media sosial. Intro Dan pemirsa inilah informasi selengkapnya. Intro Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 menjadi momentum manifestasi kepeloporan dan juga kepedulian bangsa Dalam mewujudkan negara yang mandiri dan juga nasionalis, peringatan Hari Bersejarah bagi pemuda bangsa Indonesia ini direfleksikan simitas akademika UNESA melalui upacara Hari Sumpah Pemuda bertema Bersama Majukan Indonesia Intro Universitas Negeri Surabaya gelar upacara peringatan Sumpah Pemuda ke-95 Agenda dilaksanakan di Lobby Rektorat Kampus UNESA Lidawetan Mengambil tema Bersama Majukan Indonesia Upacara diikuti oleh seluruh sivitas akademika UNESA secara hybrid Pada agenda upacara yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Dr. Bambang Sigit Widodo MPD didapuk sebagai pembina upacara Kami tentu sangat berharap dengan peringatan ini sebagai momentum untuk menguatkan kembali kebersamaan seperti semangat para pemuda di tahun 28 Sekarang tahun 2023 dengan berbagai macam dinamisasi dan transformasi digital maka orang sudah semakin sibuk dengan aktivitasnya sendiri-sendiri harapannya ini sebagai momentum untuk kembali menguatkan kebersamaan Sumpah Pemuda merupakan sejarah jiwa patriotisme generasi muda dalam membangun bangsa Heterogenitas menjadi sumber kekuatan bangsa Indonesia mewujudkan harapan masa depan Indonesia secara bersama-sama Melalui peringatan ini kita memaknai kembali peran kolaborasi lintas generasi yang akan membangun optimisme kolektif karena pemuda-pemudi memiliki peran penting dalam pembangunan nasional Hari Sumpah Pemuda menjadi momentum untuk merefleksikan kembali jiwa nasionalis bangsa Indonesia Tak lepas dari mata rantai sejarah perjuangan bangsa Hari Sumpah Pemuda mengingatkan kita untuk memperkuat jiwa nasionalisme untuk memwujudkan bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan Bentuk komitmen UNESA terhadap maraknya kasus bunuh diri SMCC PPIS UNESA Gelar kegiatan roadshow Safari Sharing Kesehatan Mental bagi Civitas Akademika pada 26 Oktober 2023 Roadshow yang juga dilaksanakan di seluruh fakultas di UNESA ini melanjutkan rangkaian kegiatan peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia pada pekan lalu Bertempat di Auditorium Lantai 9, Fakultas Kedokteran Kegiatan ini bertujuan untuk mencermati maraknya kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa serta sebagai bentuk kepadulian UNESA dalam Kesehatan Mental Civitas Akademika UNESA Turut hadir sebagai narasumber, Profesor Dr. Muhammad Nur Salim MSI, Dekan FIP UNESA yang menyampaikan mahasiswa cenderung muda mengalami stres dari tingkat terendah sampai tertinggi banyak faktor yang mempengaruhi seperti tingginya beban kerja atau kuliah mendapatkan tekanan yang berat dari sekitar serta traumatis yang dilalui dari masa lampau Mulai tahun ini kan jumlah masa UNESA akan meningkat sangat luar biasa dengan adanya jumlah yang luar biasa dan keterbatasan yang ada di UNESA tentu perlu diantisipasi berbagai masalah termasuk diantara adalah masalah-masalah kaitannya dengan mental sehingga melalui acara ini harapannya para mahasiswa yang sejak awal ada gejala gangguan gejala mungkin ringan ya, itu segera bisa ditangani Dalam materinya, Profesor Dr. Muhammad Nur Salim MSI menyampaikan kita harus memaafkan trauma kita dengan kita memaafkan, masa lalu semua bisa selesai Emosi positif akan mempengaruhi tindakan yang positif menyambut tantangan dengan gembira serta meyakini kita mampu melewati tantangan tersebut Kegiatan Roadshow Safari Sharing Kesehatan Mental ini akan dilanjutkan dengan kegiatan pojok konseling di tiap fakultas yang dimulai pada 1 November 2023 Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Livia Rama melaporkan KC Media by UNESA berbagi strategi dalam membangun branding institusi melalui konten sosial media pada kunjungannya ke Universitas Islam Kadiri Disambut baik oleh Rektor dan para Sivitas Akademika UNISKA Kegiatan workshop ini diharapkan dapat membangun UNISKA menjadi perguruan tinggi yang excellent in quality Wujudkan implementasi Tridharma Perguruan Tinggi Direkturat Pengembangan Media UNESA berkunjung ke Universitas Islam Kadiri berikan workshop latihan branding institusi melalui konten kreator Dia diri rektor, jajaran pimpinan, serta tim humas dan lembaga pers mahasiswa independen UNISKA Agenda workshop diawali dengan penanda tanganan MOU kerjasama antara UNISKA dan UNESA melalui KC Media by UNESA Ini kita mengadakan workshop pelatihan atau kita mengunjungi UNISKA Universitas Islam Kadiri disini dalam rangka kita mau memberi pelatihan tentang kekuatan yang dimiliki sama UNESA dari bidang Direkturat Pengembangan Media kita di KC Media ini kita mengerti tentang branding, kita mau menularkan, mengajari dan mengajak kolaborasi teman-teman dari UNISKA ini belajar mengenai branding institusi bagaimana cara mengemasnya, cara mengemas branding itu terutama melalui konten kreator atau media sosial media atau media digital yang mana itu sangat powerful di era saat ini Materi terkait branding institusi melalui konten media sosial yang disampaikan oleh tim KC Media by UNESA menarik perhatian para peserta beragam pertanyaan dan diskusi pun berlangsung dengan penuh antusias dan interaktif Para peserta aktif menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam membranding UNISKA Di akhir sesi, juga turut ditampilkan e-magazine volume pertama UNISKA yang menjadi wujud langkah awal UNISKA dalam melakukan branding institusi secara digital UNISKA melihat memang tampaknya perlu membranding lebih kuat lagi dan satu-satunya perguruan tinggi yang bisa kami ajak untuk bersama-sama bagaimana membesarkan ini adalah UNESA dan itu kami menghubungi UNESA untuk melakukan kegiatan ini dalam bentuk workshop paling tidak kami membenahi diri dulu kami belajar dari ini jika nanti ada sesuatu yang harus kami tingkatkan lagi insya Allah melalui pendampingan-pendampingan atau semacam konsultasi begitu dengan KC Media Dengan adanya kegiatan workshop ini diharapkan dapat menekatkan semangat para sivitas akademika UNISKA dalam membangun UNISKA menjadi lebih baik sesuai dengan moto UNISKA yakni excellent in quality Dari kediri, tim liputan KC Media melaporkan Buka peluang kerja dan wira usaha bagi mahasiswa dan alumni Bemfokasi UNESA berkolaborasi dengan UNESA Career Center selenggarakan UNESA Career Fair 2023 Diikuti lebih dari 35 perusahaan dan 10 UMKM kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pihak jobfair.co.id untuk mempermudah akses jobseeker mencari lowongan pekerjaan melalui media online Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Fokasi bersama Subdirektorat Layanan Bimbingan Konseling dan Karir Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni UNESA gelar UNESA Career Fair 2023 pada 27 hingga 28 Oktober 2023 di Gedung Serbaguna GSG UNESA Ketintang Diikuti lebih dari 35 perusahaan dan 10 UMKM UNESA Career Fair 2023 merupakan upaya universitas untuk membuka peluang bagi para mahasiswa dan alumni untuk lebih dekat dengan mitra pencari tenaga kerja UNESA Career Fair merupakan kegiatan jobfair offline pertama yang diselenggarakan UNESA setelah pandemi dilaksanakan tepat setelah perayaan WISUDAT 108 harapannya kegiatan ini dapat mempersingkat waktu para fresh graduate UNESA untuk mendapatkan pekerjaan Job Fair ID ini memang partner perusahaannya sudah banyak kami secara kelembagaan juga sudah bekerjasama dengan banyak perusahaan tapi ada beberapa perusahaan yang tidak sesuai dengan kriteria lulusan kami sehingga kami ingin agar tepat sasaran perusahaan-perusahaan yang disediakan ini sesuai dengan profil lulusan UNESA dan perusahaan-perusahaan yang kami ajak kerjasama ini juga perusahaan yang siap walk-in interview sehingga memang mereka benar-benar berkomitmen memprioritaskan alumni UNESA untuk dijadikan SDM-nya bagian dari SDM perusahaan yang memberikan hubungan harapannya agar alumni kita tidak terlalu lama menunggu untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan dan mereka menolakkan kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Prof. Dr. Matlazim MSI dengan seremonial pemukulan gong dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa UNESA memiliki tanggung jawab dalam mengantarkan lulusan untuk mengenal dunia kerja dan industri serta memberi pelatihan untuk belajar mendirikan lapangan pekerjaan mulai dari skala kecil Nah itu kami sudah program apalagi ini visi UNESA PTNB itu adalah menjadi universitas pendidikan yang tangguh, adaptif, inovatif, berbasis kewirausahaan maka kompetensi keterampilan berwirausaha ini pelan-pelan akan dilatihkan kepada mahasiswa atau sebelum lulus selain memberikan wawasan kepada mahasiswa itu juga mahasiswa belajar menjalin kerjasama berhubungan dengan dunia usaha, dunia industri Selain berkolaborasi dalam kegiatan UNESA Career Fair 2023 Fakultas Fokasi UNESA juga telah bekerjasama dengan perusahaan yang hadir dalam program magang Para lulusan Fokasi UNESA juga telah dibekali sertifikasi profesional untuk siap terjun di dunia usaha dan industri Pernyataan ini juga didukung oleh dekan Fokasi Dr. Suprapto SPDMT bahwa dengan bekal yang telah disiapkan UNESA untuk para mahasiswa, khususnya Fokasi akan mempengaruhi masa tunggu dalam mendapatkan pekerjaan Jadi begini, ya Alhamdulillah Fokasi itu bisa menjalin kerjasama dengan ratusan perusahaan Sehingga anak-anak itu untuk magang dan untuk berpraktek di perusahaan-perusahaan itu gampang Nah itu memang dampaknya pada saat mengadakan karir-karir seperti ini itu lebih mudah berkomunikasi Jadi komunikasi mereka itu dengan mereka-mereka gampang Mereka sudah kenal dan mereka sudah tahu kompetensi lulusan Fokasi seperti apa Mungkin kita akan terus berimprove untuk kontinuitas kegiatan seperti ini Sehingga semakin membuka peluang, membuka wawasan mahasiswa untuk melihat dunia kerja itu seperti apa Sehingga dia lebih dekat Tapi di sisi lain kami juga membuat program lain Kami ingin mendekatkan mahasiswa dengan dunia industri dan dunia usaha itu Jadi kita latihan bersama-sama Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Tambang Waskita melaporkan Meliak-liuk mengikuti irama alunan musik 18 tim peserta Weekfest 2023 Secara bergantian menampilkan bakatnya di hadapan para juri pada kelaran Weekfest Dance Competition di Mall City of Tomorrow, Surabaya pada 28 Oktober 2023 Dalam rangka mencari talenta generasi muda di bidang seni tari Departemen Seni dan Olahraga Badan Eksekutif Mahasiswa FEB UNESA Gelar kompetisi tari kreasi Bertajuk Weekfest Dance Competition 2023 Yang diikuti oleh 18 tim peserta umum Dengan rentang usia 10 hingga 25 tahun Dari Surabaya dan sekitarnya Acara yang dilaksanakan bertepatan Dengan hari Sumpah Pemuda ini sebagai bentuk semangat berkreasi para generasi muda Dari kegiatan ini ya Mudah-mudahan Talent-talent yang akan show pada hari ini Yang ada show pada hari ini itu Kedepan itu lebih bagus lagi Kedepan lebih bagus lagi Artinya kita mengetahui peserta itu dari mana saja Sehingga kita nanti syukur-syukur ya Peserta nanti dari peserta ini nanti itu Karena ada yang dari SMP, SMA Nanti syukur-syukur kuliah di UNESA Nah kita sudah mengetahui talent-talent itu Dan kita kembangkan di kampus juara ini tentunya UNESA 180 panitia yang terdiri dari mahasiswa FEB angkatan 2021 hingga 2023 Telah menyiapkan Weekfest sejak Agustus 2023 Mengusung tema Laun Sound of Victory Gelaran Weekfest 2023 ini baru pertama kali digelar oleh BEM FEB UNESA Dengan tiga rangkaian acara Yanni Road to Weekfest yang dilaksanakan pada pekan PKKMB UNESA 2023 Weekfest Dance Competition dan Festival Musik serta Bazar UMKM Pada Gebiar Puncak Weekfest 2023 yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2023 Gebiar Puncak Weekfest 2023 juga akan dimeriakan oleh Firsa Besari dan Reality Club Kami ingin membranding BEM FEB UNESA maupun UNESA ke eksternal Karena saya ingin UNESA ini dikenal oleh masyarakat eksternal Yang kedua saya ingin mengembangkan karena saya dari Departemen Seni dan Olahraga Saya ingin mengembangkan budaya seni yang ada di masyarakat Indonesia khususnya modern dance Harapan saya yaitu agar peserta dance ini juga bisa mendapatkan output baiknya dari WDC Dan juga bisa menjadikan WDC ini sebagai pengalaman barunya Dan juga bisa mengembangkan talenta-talenta yang terpendam di dalam dirinya Tiga tim terbaik hasil seleksi dari Weekfest Dance Competition Nantinya akan tampil pada Gebiar Puncak Weekfest 2023 pada 9 Desember 2023 Dari Surabaya, Irvan Ali dan Tambang Waskito melaporkan Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini Jangan lupa kirimkan video informasi menarik di sekitar Anda Melalui citizen journalism ke email redaksi.unesatv.unesa.ac.id Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan juga share video ini Saya Teguh Santoso, tetap sehat dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!